Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sign Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini saya berada di Trowulan ini dusun Melikuh Langkah kesanan ini catisiwa Trowulan mojok betor, Jawa Timur ini lho ini pamung budaya dan boleh melihat situs rapi juga pak iya ini 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 itu pak pisau tadi cuma ini aja Kalau melihat sebaran struktur atau sisa-sisa Kalau melihat jenis-jenis batu yang ada Jelas ini candi Nah ini agak unik karena di trawulan ini kan dominannya batap Yang ini justru batu Jadi mungkin bangunan suci yang dianggap lebih penting Karena seperti itu Kita lihat juga ada beberapa batu yang berrelief Ada yang memiliki relief yang macam-macam Ada yang seperti yang di sana juga Ada modal tumpang, ada ragam hias, macam-macam Hanya ya mungkin karena sebagian batunya sudah hilang Karena ini ternyata sudah bertahun-tahun Sudah pernah disekavasi dua kali ya Oleh jaman nyepati juga sudah pernah disekavasi Tapi luput untuk dilanjutkan Kelihatannya ini perlu kita tidak lanjuti Dan perlu ada petugas yang memelihara Karena ini juga tidak dijadikan ladang kok sama pemiliknya sekarang ini Ditinggal begini saja Jadi mungkin perlu ada penanganan Mungkin ada penataan, disekavasi dulu Ditata lagi lingkungannya Dan bisa dikembangkan untuk jadikan objek wisata Seperti yang masyarakat lakukan Mereka sudah jadikan kebon songo ya Kebon songo katanya rame Sebelum pandemi ya pak ya Nah kalau ini ditata dengan baik Apalagi landscape-nya seperti ini bagus Ada pohon bambu Ini mungkin bisa mencontoh yang ada di Malang Di Ngawongo itu oleh Nikola Pak Yasin Bisa seperti itu Jadi masyarakat sini bisa setelah dibanding ke Malang Lihat kondisi yang disana seperti apa Itu bisa dikembangkan disini Tapi terlebih dahulu kita harus menatakan Kalau ini kemenan suci apa pak? Hindu atau buddha kah? Belum bisa dikatakan begitu dulu Belum bisa nanti harus kita lihat referensi yang ada Dan harus kita lihat apa saja atribut data yang ada disini Pak sebelumnya itu kan Menurut informasi Waktu penemuan pertama itu sempat ditemukan arca yang siwa Arca siwa kepalanya ada makhluk tanaga itu gimana pak? Nah itu kan katanya ya Tapi sandainya itu benar berarti Hindu Oke? Nah tapi ya kita bisa membuktikan bahwa itu apa benar ada begitu Atau hanya sebuah cerita Gitu aja ya? Apa pak mungkin ada tambahan? Memang arca-arcanya yang sudah kita ditemukan Yang dibawa ke BPCB itu pak ya? Oh iya Oke oke Sama patu-patu yang umpak-umpak itu Bukan banyak itu 119 Umpaknya ya? Iya Oke Sumurnya juga masih asli itu ya? Iya asli Ada berapa sumur pak disini? Semuanya sebelah sumur Termasuk sana ada 3, ini 2, ini 11 Utara itu 6 Terus jadi ada berapa sumur? 11? 11 sumur Sumur ya? Sumur ya Masih berfungsi semuanya? Yang fungsi hanya 2 Ini sama yang utara sendiri Ada airnya Lainnya hanya cobong-cobong Cobongnya ya? Oke Terus ini tanah ini berlubang seperti ini Apa memang karena pelinggan atau bekas eskawasi pak? Bekas eskawasi Dulunya pertama itu kan ini dibuat batu nyara Oh pelinggan ya? Akhirnya dari keluarga sendiri menemukan ya itulah arca itu Nah sebelum menemukan kayak fondasi kayak gini itu arcanya dulu Yang dibuat di situ Jadi dia diamankan ke BPJP Lantas sama-sama menggali Terketemu fondasi-fondasi kayak gini Oke Akhirnya di Apakah Apakah si Mudah-mudahan kami bisa Nanti BPJP bisa menilai lanjut Iya lah memang harapan dari Pihak keluarga juga gitu Iya Biar gak Sudah lama loh pak Ini 11 tahunan lah 11 tahun menunggu ya? Menunggu Makanya sampai namanya diganti jadi candi penantian Candi penantian Ya itulah Karena menanti gitu Menanti dekskavasi Jadi namanya objek ini apa pak? Candi siwa atau apa? Ya menurut kayak teman-teman kayak saya sendiri kan Menemukan arca yang ada kepalanya Ada makotanya ular itu kan Umumnya siwa gitu Ya itulah Langsung kasih nama siwa gitu Masalah aslinya kita juga Belum tahu Gak apa-apa pak Gak apa-apa Bahwa itu adalah narasi yang berkembang di masyarakat Tetapi kita harus membuktikannya Itu Benar atau seperti apa Gak apa-apa seperti itu Pak Syed Oke Bapak tadi sempat menyatakan Jika Temuan ini Salah satu yang unik di Traulan Soalnya banyak Undership Itu gimana pak? Ya unik Coba kita lihat Seumumnya bangunan yang ada di Traulan ini adalah batak kan Tapi ini batu Sama dengan di Kelinterjo Itu kan batu Tapi masih bercampur dengan batak Kalau ini? Sama juga Ada juga bataknya Tapi lebih dominan batunya Seperti yang di candi minyak cinggu itu pak? Ya seperti itu Tidak banyak kan Tapi lebih banyak yang batak Bukan berarti tidak ada di Traulan yang batu Maksud saya Lebih dominan yang batak Bisa dikatakan kalau ini peninggalan majapai Atau sebelumnya pak? Gimana pak? Kalau itu nanti aja sih Penelitian yang buktikan itu Siap Kita jangan Apa namanya Semenam-menam menggunakan data sejarah Ya Untuk Menunjuk sesuatu Karena itu belum tentu benar Agar masyarakat juga Tidak mendapat informasi yang Yang salah Seperti itu ya mas? Oke Terima kasih pak Sama-sama Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!